Halo semuanya, balik lagi di channel Kono X Socor Oke, pada video kali ini, sesuai judul, saya akan memberikan kalian tutorial bagaimana cara merubah tampilan status bar HP Android kita menjadi seperti ini Seperti status bar nya iOS atau iPhone Dan anyway, disini juga untuk status bar nya ukurannya sangat kecil jadi bisa dipasang atau bisa digunakan di semua tipe HP Android Saya akan contohkan disini kalian bisa lihat untuk tampilan status bar saya Anjir, kamera HP saya gak bisa fokus coy Kok gak mau fokus ini kameranya gengs Nah, fokus dia Nah, ini kalian bisa lihat tampilannya hitam kayak gini Dan di aplikasi yang saya berikan kepada kalian nanti juga tampilannya kayak gini Ada poni nya juga kayak gini Dan bisa diubah-ubah juga tentunya Saya akan ubah ke hitam sekarang Nah, jika hitam, tampilan status bar nya kayak gitu Di aplikasi yang saya berikan kepada kalian juga bisa kayak gini Jam nya sudah ada di kiri kayak gini Dan juga sinyal di kanan Icon baterai juga di kanan Dan oke, karena saya tidak mau banyak bacot atau banyak cincong Langsung aja kalian tonton videonya sampai habis Biar kalian tidak salah paham Atau biar tidak ada error-error lain lagi So, langsung aja kita gas ke tutorialnya gengs Nah, disini kalian bisa perhatikan dengan baik-baik Tampilan status bar HP saya masih seperti tampilannya HP Android atau Xiaomi yang saya gunakan Padahal untuk WhatsApp nya sudah seperti WhatsApp iOS atau iPhone Dan juga icon-icon aplikasinya sudah seperti iOS atau iPhone Sedangkan status bar nya masih seperti Xiaomi banget Nah, pertanyaannya bagaimana cara saya merubah tampilan Status bar ini menjadi seperti status bar nya iOS atau iPhone yang seperti di video pembuka tadi Caranya cukuplah mudah dan simple Oke, langkah yang pertama yang kalian lakukan Pastikan kalian sudah mempunyai aplikasi file manager Yang gunanya bisa mengekstrak file yang berformatkan zip atau rar Jika belum, kalian pergi ke Google Play Store Kalian ketikkan saja disini ZR Shipper Langsung aja kalian download aplikasinya yang paling atas Atau yang logonya hijau kayak gini Dan jika kalian sudah selesai mempunyai file manager nya Langsung aja kalian download aplikasinya yang sudah saya sediakan Di bawah video ini secara gratis Dan oke Jika aplikasinya sudah kalian download Atau jika sudah kalian selesai unduh Langsung aja kalian buka aplikasi file manager kalian masing-masing Lalu kalian cari tuh dimana tempat kalian menaruh file yang barusan kalian download Nama file atau foldernya itu kayak gini Jadi ketan.zip ukurannya kecil banget coy Cuma 8 MB atau 8 MB saja Langsung aja disini kita extract Kita pencet sekali Kita pilih extract here atau bahasa Indonesia nya Extract disini Lalu kalian masukkan password Kayak gitu Urut besar semua turut capital saya akan perbesar lagi passwordnya Dan jika passwordnya sudah jelas langsung aja kita pencet oke Lalu kalian buka folder yang barusan kita extract Nah disini kan sudah ada Aplikasi yang bernama status bar iOS.apk ukurannya 9 MB doang Langsung aja kita pasang tanpa bahasa basi Aplikasinya sudah terpasang atau sudah terinstall kayak gini Langsung aja kita buka atau open Ada notif kayak gini atau pemberitahuan kayak gini kita pilih oke Jangan lupa kita checklist Dan kita izinkan atau accept Kita pilih oke Loading sebentar kalian tunggu aja Lalu kalian pencet yang accessibility Dan bakalan ada tampilan kayak gini Kalian scroll saja ke bawah Yang X status ini kalian izinkan atau checklist Kayak gini kita kembali lagi Buka lagi aplikasinya Lalu kalian pencet yang accessibility lagi Kalian pencet yang download apps yang paling bawah ini atau yang setandai aja Kalian pilih yang X status yang ini yang setandai juga Jangan lupa kita izinkan Yang bawah ini bisa kalian checklist bisa enggak Jika kalian checklist bakalan ada kayak gini Apa namanya ini Assistant Touch kayak gitu Saya matikan saja karena saya tidak suka Oke langsung aja kita kembali Dan disini kalian bisa langsung lihat tampilan status bar HP kalian sudah full seperti status bar nya iOS atau iPhone banget Disini ada logo sinyal di kanan Logo wifi di kanan Logo baterai di kanan Dan terus aja Jam kalian ada di pojok kiri atas Langsung aja kita kembali Disini kalian bisa lihat Untuk aplikasi atau status bar ini permanen Kalian bisa buka aplikasi lain Tampilan status bar nya masih akan mengikuti kayak gini Dan satu lagi Jika kalian tidak suka warnanya putih kayak gini Kalian bisa aktifkan warna yang lain Caranya kita buka lagi aplikasinya Ada iklan kayak gini Langsung aja kita skip iklannya Lalu kalian pilih yang di pojok kanan atas ini Ini yang titik tiga yang saya tandai Kita pilih izinkan saja Nah disini ada beberapa fitur-fitur Yang bisa kalian aktifkan tentunya Kalian mau baterai presentasinya kelihatan Izinkan saja yang enable battery tag kayak gini Karena saya tidak suka saya tidak aktifkan Dan untuk cara mengubah tampilan status bar nya Kalian pencet yang status bar color Atau status bar warna ini Mau kalian pakai yang merah kayak gitu Kuning sesuka Di kalian hitam kayak gitu Pink juga boleh Karena saya suka putih Saya pakai yang putih saja Biar natural coy Putih kayak gitu Dan juga di bawahnya ada nut color Ini nut color Disini untuk nut color ini Tampilan warna poni nya Kalian mau tampilan warna poni nya kayak apa Biar natural pakai saja yang hitam kayak punya saya Note size juga kalian bisa atur Mau sekecil mana note nya Kayak gitu Atau kayak gitu Dan oke geng Mungkin sesimpel ini tutorial Bagaimana cara merubah tampilan Status bar hp Android kita menjadi status bar nya iOS atau iPhone Buat kalian yang belum ngerti atau belum paham Tanpa malu malu Atau tanpa regu lagu Langsung saja komen di bawah video ini So thanks for watching See you next video And saya cabut Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax